Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Salam Sejahtera Keluarga Malaysia Tuan-tuan dan Puan-puan semua Terima kasih kepada semua yang sudah klik video ini Kepada yang lama maupun yang baru di dalam channel ini Channel ini akan membawakan Anda informasi-informasi penting Berkenaan dengan bantuan-bantuan di Malaysia, di seluruh negeri Jadi tuan-tuan dan Puan-puan, saya akan kongsikan kepada Anda Banyak package bantuan melalui video-video yang saya buat di dalam channel saya Anda boleh lihat di channel saya Anda boleh tengok di sana banyak video yang saya buat Berkenaan dengan khas untuk keluarga Malaysia Untuk info bantuan-bantuan kerajaan Jadi tuan-tuan dan Puan-puan, terdapat banyak package bantuan Yang kerajaan sudah sediakan Dan yang terdekat yang kita sedang nantikan adalah BKM Fasa Kedua Tidak lain dan tidak bukan Sebab setiap hari di dalam video saya, di dalam channel saya Setiap hari saya upload video Akan ada komen berkenaan dengan BKM Fasa Kedua Ada yang tanya, bila admin, bila BKM Fasa Kedua dikreditkan Jadi untuk daripada saya, untuk jawaban yang saya boleh bagi kepada Anda Untuk BKM Fasa Kedua, seperti BKM Fasa Pertama juga Sebelum pengkreditan, kerajaan akan umumkan Mungkin beberapa waktu sebelum pengkreditan Akan rasmi diumumkan oleh Menteri Keuangan kita Dan juga Perdana Menteri kita Jadi mereka akan buat pengumuman rasmi Dimana mereka akan bagi tahu ataupun mengumumkan Tarik rasmi BKM Seperti BKM Fasa Pertama dan juga package-package bantuan yang sebelum ini Jadi untuk BKM Fasa Kedua pula Pendapat saya Untuk BKM Fasa Kedua Setakat ini yang kita tahu Yang memang rasmi ada diumumkan Melalui sumber yang kita boleh percayai adalah pada bulan Jun BKM Fasa Kedua akan dikreditkan pada bulan Jun Jadi begitu juga saya ada buat beberapa kajian di community channel saya Apa pendapat anda jika BKM Fasa Kedua Ataupun ada video saya sebelum ini Cadangan saya ataupun prediction saya Lamaran saya Ramalan saya BKM Fasa Kedua akan dikreditkan pada hujung bulan Jun Itu adalah ramalan saya Dan apa kata jika BKM Fasa Kedua dikreditkan pada bulan Mei Hujung bulan Nah itu jumalah kajian Jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Hari ini saya cek di FB FB Rasmi Bantuan Keluarga Malaysia 2022 Ada satu kenyataan daripada seorang admin Kalau saya tak silap mungkin di admin Dia kata disini BKM Fasa Kedua bila akan dikreditkan Kenapa sampai sekarang masih lagi membisu Mungkin dia tidak tahu Sebenarnya BKM Fasa Kedua akan dikreditkan pada tarik bulan Jun Dan tarik belum lagi dinyatakan Belum lagi ada pengumuman rasmi daripada kerajaan Belum ada pengumuman rasmi daripada yang seperti biasa Yang selalu akan diumumkan oleh Menteri Keuangan kita Tenggu Zafrul Dan juga Perdana Menteri kita Ismail Sabri Mereka akan Kerajaan akan buat pengumuman rasmi Untuk pengkreditan bantuan ini Seperti package-package bantuan yang sebelum ini juga Jadi melalui post beliau di FB BKM ini Terdapat banyak komen Jadi untuk pengetahuan anda semua Jika anda semua ada pertanyaan tentang bantuan-bantuan di Malaysia Apa saja pertanyaan yang terlintas di pikiran anda Anda boleh lawat FB BKM Anda boleh ajukan pertanyaan disitu Berkenaan dengan bantuan-bantuan Apa saja yang anda tidak faham Anda boleh buat pertanyaan disitu Dan akan terdapat rakyat Malaysia yang akan menjawab anda disitu Jadi itulah kebaikan FB BKM ini Jadi ada beberapa komen disini Melalui post yang beliau buat Tiap-tiap bulan minta bantuan Takkan 10 kia dah habis Mungkin ini baru-baru ini kan kita ada buat pengeluaran khas Jadi bila dia tanya begitu mungkin habis sudah duit ke WSP Jadi dia tanya pula bila BKM Fasa kedua dikreditkan Ada juga jawab disini Bulan 6 BKM Fasa kedua Bersabarlah wahai hamba Allah katanya Jadi banyak sebenarnya Kan sudah diumumkan bulan 6 katanya lagi Fasa kedua bulan Jun Fasa ketiga September Fasa keempat Desember Sebenarnya BKM Fasa kedua memang akan dikreditkan pada bulan Jun Tetapi belum ada tariknya Jadi itu adalah info terkini BKM Fasa kedua Yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan Apapun kita menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan kita Tengku Zafrul dan juga Perdana Menteri Sebab bila pengumuman daripada mereka Confirm adalah pengumuman yang rasmi Jadi apa yang saya kongsikan hari ini adalah Khas untuk penerima BKM Fasa kedua Tetap sabar untuk menunggu pengkreditan Sebab lambatkah cepatkah tetap akan dikreditkan Sebab itu sudah masuk di dalam Di dalam permohonan kita Untuk tahun 2022 Untuk package bantuan B40 dan semua yang layak Jadi itu saja hari ini yang saya ingin kongsikan Semoga Anda dalam keadaan yang baik Terima kasih sebab sudah support channel saya Semoga Anda tetap sihat Terima kasih Malaysia kerana menonton